Jumlah kasus baru COVID-19 di Indonesia masih mengalami penambahan, meski kini sudah melandai. Tercatat dalam laporan terbaru Satgas COVID-19 pada minggu 21 November, penambahan ada sebanyak 314 kasus. Penambahan ini tentunya diikuti dengan meningkatnya angka kasus 9 pasien, serta jumlah pasien meninggal dunia. Berdasarkan laman covid19.go.id, penambahan pasien baru membuat jumlah total angka COVID-19 terkonfirmasi di tanah air menjadi 4.253.412 orang. Jumlah penambahan pasien baru menurun dibandingkan pada Sabtu lalu. Sedangkan untuk angka kesembuhan dalam 24 jam terakhir bertambah sebanyak 331 kasus. Hal ini membuat jumlah total angka kesembuhan setelah terpapar COVID-19 menjadi 4.101.547 orang. Untuk angka kematian bertambah sebanyak 11 orang pasien yang tutup usia dalam sehari, sehingga jumlah total angka kematian pasien menjadi 143.739 orang. Jumlah ini membuat kasus aktif COVID-19 di Indonesia menjadi 8.126 orang. Sementara itu, untuk capaian vaksinasi dosis pertama di Indonesia hingga Minggu 21 November, tercatat sudah ada 134.418.286 orang. Sedangkan ada sebanyak 89.220.341 orang sudah menjalani vaksinasi lengkap. Menjelang libur Natal dan Tahun Baru, pemerintah kini mulai bersiap dengan aturan PPKM Level 3 Plus yang akan diterapkan di seluruh wilayah. Hal ini sebagai antisipasi adanya lojakan mobilitas masyarakat pada libur Nataru serta untuk menjegah gelombang ketiga COVID-19. Menurut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Muhajir Effendi, pengetahatan akan difokuskan pada Pesta Tahun Baru, pelaksanaan peribadatan, hingga kemungkinan penutupan tempat wisata. Untuk itu, meski kini kasus COVID-19 mulai melandai, masyarakat tetap diminta untuk menerapkan protokol kesehatan ketat, seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!